Apa yang harusnya seperti ini? Mungkin film ini akan membuat jiwa liar Anda baru dijolak Penasaran bagaimana kisahnya? Inilah dia rekap alur cerita filmnya Cerita akan berfokus kepada sebuah keluarga yang terlihat begitu harmonis Dan tampak berbahagia di sebuah hutan namun tidak belantara Kebahagiaan keluarga tersebut nampaknya tidak berlangsung lama Pasalnya sang istri yang bernama Amanda sakit parah Dan terus-terusan dirawat di rumah sakit Rupanya Amanda mengidap penyakit kanker Yang saat ini sudah sangat kritis dan terancam akan segera meninggal Namun hal tersebut nyatanya tetap membuat Ray dan Rachel anak gadisnya Tetap optimis dengan kesembuhan Amanda Dan tetap semangat menjalani hari-hari mereka layaknya tak terjadi apa-apa Hingga suatu hari dokter Wu yang menangani Amanda Memberitahu Ray bahwa ada sebuah obat yang dinilai sangat ampuh menyembuhkan kanker Yaitu superhero yang dikabarkan tak lama lagi segera diadarkan untuk masyarakat umum Namun setelah beberapa hari menunggu Kabar obat yang diberitahukan dokter Wu belum juga dia terima Hingga memaksa Ray bertanya kepada dokter Wu Ternyata pengedaran obat tersebut ditarik kembali dari pasar sebab alasan tertentu Hal ini tentu membuat Ray sangat kesal Namun dokter Wu menegaskan bahwa hal itu bukan hanya merugikan Ray saja Namun tiga orang pasien yang dia tangani juga berhasil sama Kini kabar tentang penarikan superhero itu menjadi berita viral Yang membuat saluran berita ternama seperti CNN mengundang sendiri Simon Kili CEO perusahaan B-Frame pemilik obat superhero untuk memberikan keterangan Anggota Kongres bernama Diana Morgan yang saat itu juga ikut tersambung Kemudian mengecam tindakan penarikan masal oleh perusahaan tersebut Sebagai tindakan konspirasi untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan Namun Simon Kili menafikan itu dan mengungkapkan bahwa biaya yang dijual Tak sesuai dengan biaya produksi obat tersebut Ray yang kebetulan menyaksikan itu lantas menghubungi CNN Untuk berbicara langsung dengan Simon Kili Dimana Ray mengancam Simon Kili jika hal buruk terjadi dengan istrinya Maka dia sendiri yang akan membunuhnya Dan benar saja Amanda akhirnya meninggal dunia di pangkuan Rachel anaknya Badan kekarborotot nyatanya tak bisa membuat seorang Ray untuk tidak menangis Dan menyimpan dendam karena kematian istrinya Hingga beberapa bulan pasca meninggalnya Amanda masih membuat Ray bersedih Namun tiba-tiba seorang jurnalis yang sedang menulis berita terkait perusahaan Bioprime Menghubungi Ray Dan mengatakan dia memiliki bukti kejahatan Simon Kili Lalu menyuruh Ray datang sendiri menemuinya di sebuah stasiun kereta api 20 menit ke depan Singkat cerita Ray pun sampai di stasiun Dan memasuki kereta menemui jurnalis tersebut Namun tanpa dia sadari Rachel ternyata diam-diam mengikutinya Belum sempat berpanjang lebar mengenai kasus menarikan Sparrow Tiba-tiba seorang yang tak dikenal datang menusuk jurnalis tersebut Hal ini tentu membuat jual liar Ray bangkit dan menghajar sosok misterius itu Perkelahian pun tak terelakkan lagi antara Ray dan orang itu Namun Ray cukup kualahan sebab tempat perkelahian mereka yang sangat sempit Dan ditambah lagi lawannya membawa pisau Rachel yang melihat ayahnya hampir dikalahkan lantas mencoba membantu Hingga membuatnya terlempar keluar kereta Ray pun kemudian berhasil menghajar sosok misterius itu Namun saat menemui Rachel yang terkapar Si misterius itu menariknya kembali dan menusuk Ray dengan pisau Lalu menendangnya keluar lagi dari kereta Si misterius itu pun kabur meninggalkan mereka berdua yang terkapar tak berdaya Singkat cerita, dua tahun kemudian terlihat Rachel yang sangat gigi berlatih Hingga nyaris membunuh lawan latihannya karena kesal dengan kejadian yang menimpa hidupnya Sementara itu berita televisi menampilkan bahwa Diana Morgan dan Vinod Shah dari perusahaan besar India Sekarang bekerjasama dengan perusahaan Bio Prime Dengan dalih agar obat kanker tersebut bisa didapat dengan harga yang lebih terjangkau untuk masyarakat umum Rachel yang saat itu masih merenung mendengar berita tersebut kemudian dihampiri Ray ayahnya Yang juga terus mengikuti berita mengenai Simon Kili Ternyata selama dua tahun ini Ray masih mencari bukti kejahatan Simon Kili Hingga dia berniat menghampiri Simon Kili di sebuah acara amal Yang dihadiri berbagai kelompok elit Singkat cerita Ray pun berhasil menyelinap ke acara tersebut Melalui pintu belakang dan menyamar sebagai pelayan Ray yang melihat Simon Kili sedang mengobrol dengan Vinod Kemudian menghampiri Simon dan menumpahkan minuman kepadanya Tanpa dicurigai sedikit pun Hal ini tentu saja membuat kesal Simon Lalu beranjak pergi ke toilet untuk membersihkan tumpahan minuman itu Dan diantar sendiri oleh dua bodigatnya Tak berapa lama kemudian Ray datang menyerang kedua bodigat Simon Dan berhasil melumpuhkan mereka berdua Ray pun berhasil menudongkan pisau kepada Simon Kili Untuk meminta perdanggung jawaban atas kematian istri Dan mengungkap siapa dibalik pembunuhan Bennett Si jurnalis yang ditemui Ray dua tahun lalu Namun Simon Kili menafikan tindakan pembunuhan itu Dan mengatakan kasus suap itu dilakukannya Sebab dipaksa oleh Vinod Shah mitranya Ray sempat melemah setelah mendengar keterlibatan Vinod Shah Namun tiba-tiba bodigat Simon Kili kembali menyerang Ray Yang membuatnya tersengaja menembak salah satu kepala dari mereka Dan memukul pingsan salah satunya Hingga menyekap kepala Simon Kili dengan plastik yang membuatnya berhenti bernafas Ray pun kembali pulang ke rumahnya dan menyuruh Rachel untuk segera bergegas Karena bisa dipastikan polisi bahkan orang dari pihak Simon Kili akan memburu mereka Dan benar saja TKP pembunuhan Simon Kili saat itu sudah ramai didatangi Dan salah satunya adalah pihak FBI Sarah salah satu anggota FBI kemudian bertanya mengenai kejadian pembunuhan itu Kepada bodigat Simon Kili yang tadi sempat pingsan Dan dari keterangannya bahwa dia hanya mendengar satu percakapan yang berisi sebuah ancaman kepada Simon Kili Karena tak terima atas kematian istrinya Keesokan paginya pihak FBI akhirnya berhasil melacak siapa pembunuh Simon Kili Berdasarkan keterangan yang mereka dapat tadi malam Yaitu Ray yang mengancam Simon Kili dari via telepon dua tahun lalu Dan menetapkan Ray sebagai tersangka dan menjadi buronan pemerintah Sementara itu Ray dan Rachel telah memulai perjalanan mereka keluar kota Untuk mencari tempat aman dan berencana menginap di sebuah motel Rachel yang ingin menolong ayahnya mencoba menghubungi Sarah Dan menjelaskan bahwa ayahnya adalah orang baik Yang hanya menuntut keadilan dari kematian istrinya Namun yang menarik disini adalah Sarah yang terlihat bingung mendengar pengakuan Rachel Bahwa ayahnya lah yang butuh bantuan Keesokan paginya dua orang bersenjata mendatangi kamar Ray dan Rachel saat mereka masih terlalap tidur Untungnya Ray Said itu mengetahui kedatangan mereka Dan akhirnya berhasil menyergap serta membunuh mereka berdua Terima kasih telah menonton! Sebelum kabur Ray sempat mengambil ponsel dari salah satu orang itu dan mengambil sebuah pistol Sementara itu kita diperlihatkan kembali dengan sosok misterius yang menikam Ray dua tahun lalu Dimana saat itu sedang berkemas setelah membunuh seseorang Dan mengganti mobilnya lalu beranjak pergi Ray yang bersama Rachel yang saat itu sedang berkemudi kemudian memingkirkan mobilnya ke dalam hutan Dan dari ponsel yang diambilnya dia mendapatkan informasi mengenai Vinoza Dari sinilah akhirnya dia tahu dua orang yang ingin membunuh mereka tadi pagi adalah suruhan Vinoza Rachel yang mencemaskan keselamatan mereka semakin ketakutan Namun Ray menguatkan Rachel untuk tegar sampai masalah ini selesai Malam harinya Ray bersama Rachel mendatangi Vinoza ke rumahnya Dan tak lama kemudian si misterius tersebut ternyata juga datang kesana dan berhenti sedikit agak jauh dari mereka Belum diketahui apa motif si misterius tersebut Melihat Vinoza yang akan beranjak keluar Si misterius beranjak duluan Sedangkan Ray pergi ke sebuah jembatan untuk menyergap Vinoza disana Dan tak lama kemudian Robongan Vinoza pun datang ke jembatan tersebut Namun saat merasakan ada yang aneh karena pohon yang menghalangi jalan Tiba-tiba Ray menghantar mobil anak buah Vinoza dengan alat berat Hingga membuat Vinoza sendiri semakin ketakutan dan berencana menerobos paksa pohon tumang itu Namun tanpa diduga-duga si misterius itu juga datang dari arah berlawanan Yang ternyata juga ingin membunuh Vinoza Untung kali itu Vinoza berhasil keluar dari mobil dan menunda kematiannya sementara waktu Lalu berjalan menuju arah Ray berada saat itu Ray yang memang menentikan kesempatan membunuh Vinoza Akhirnya mendapat kesempatan lalu segera menghajarnya Namun saat akan membunuhnya tiba-tiba dari arah lain si misterius itu terlebih dahulu membunuhnya Saat sebelum Ray mendapat lebih banyak informasi Ray pun akhirnya dikejar juga oleh sosok misterius itu Untungnya berhasil kabur walaupun ban mobilnya pecah Kini Ray dan Rachel harus berjalan kaki dan mencuri sebuah mobil warga untuk menghindari kejaran si misterius Ray yang melihat mobil si misterius terparkir di sebuah kedai malah ingin menghampirinya Dan yang menariknya lagi adalah si misterius tak lantas membunuhnya Tetapi lebih prihatin atas kejadian yang menimpa keluarga Ray Ternyata si misterius lebih mengerti situasi Ray saat ini Untuk itulah si misterius memberitahu siapa yang harusnya diburu oleh Ray Yaitu seorang anggota kongres Diana Morgan Wanita yang dianggap Ray berpihak kepada rakyat selama ini Sementara itu pihak FBI dan kepolisian yang telah mengetahui Ray kembali ke kota Akhirnya dikepung Dan berhasil memojokkan Ray di atap sebuah stadion Terima kasih telah menonton! Namun hal aneh terjadi dimana Sarah saat itu memanggil Ray dengan nama Rachel Dan berusaha mengingatkan siapa dirinya sebenarnya Ternyata selama ini sosok Ray yang membunuh Simon Kili dan Vanessa bukanlah Ray sebenarnya Yang melainkan adalah Rachel Yang memiliki keperibadian ganda akibat stres sebab kehilangan kedua orang tuanya itu Sedangkan Ray sendiri telah lama mati saat di kereta 2 tahun lalu Sarah yang masih mencoba mengingatkan Rachel siapa dia sebenarnya akhirnya harus kehilangan Rachel Karena Rachel lebih memilih terjun dari atap stadion untuk mengakhiri hidupnya Untung Rachel masih selamat dan segera dilarikan ke rumah sakit Namun tiba-tiba Rachel kembali sadar dan menghajar Sarah beserta anggota FBI lainnya Hingga membuat mobil tersebut oleng Rachel pun berhasil kabur dari sana Kini tujuan Rachel adalah Diana Morgan orang dibalik pelaku kejahatan Biobram Rachel pun kemudian menemui Diana di kantornya untuk membunuh Diana Tapi sayangnya Rachel lebih dahulu dipergoki si misterius Memaksa Rachel untuk mengalahkannya terlebih dahulu Pertarungan mereka berdua pun berjalan cukup sengit Dan hampir membuat Rachel terbunuh karena tercekik Terima kasih telah menonton! Untungnya saat itu Rachel bisa bangkit karena ingat suara ayahnya dan berhasil membunuh si misterius tersebut Setelah itu pun Rachel bergegas menemui Diana Morgan dan berhasil menemukannya sebelum dia keluar dari ruangannya Awalnya Diana terlihat santai mengira Rachel hanya gadis kecil yang masih gampang diajak bernegosiasi Namun Rachel yang sudah benar-benar marah kemudian memaksa Diana untuk mengakui kejahatannya Karena terdesak Diana pun akhirnya mengakui kejahatannya Namun anehnya setelah mendengar pengakuan Diana Rachel tak langsung membunuhnya dan lebih memilih beranjak keluar dari tempat itu Ternyata Rachel hanya ingin merekam pengakuan Diana saja Dan berencana mengirim rekaman itu kepada Sarah Karena itulah Rachel pun bebas dari jeratan hukum dan kembali hidup normal Sedangkan Diana Morgan menerima akibat dari kejahatannya Tamat Ending yang mantap Oke buat kalian semua yang sudah menyaksikan video ini Terima kasih banyak Jangan lupa tinggalkan jejak dengan like, komen, dan mungkin subscribe juga ke channel ini Saya pamit undir diri dan sampai jumpa di video berikutnya Bye, itu saja Bye, itu saja